Sebagai penjaga kedaulatan untuk mempertahankan keutuhan NKRI, TNI membantu gas yang cukup besar. TNI harus menjaga segenap bangsa dan tanah air dari berbagai ancaman. Simak perbincangan kami dengan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dalam 30 menit. Selamat siang, Pak Panglima. Boleh kita berbincang di siang hari ini? Silahkan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Terima kasih telah menulangkan waktu bersama kami di sini. Ya, terima kasih. Pak, kita kalau mendengar TNI pasti sangat lekat dengan pertahanan negara. Bagi TNI saat ini, apa sebenarnya makna pertahanan negara untuk TNI? Ya, pertahanan negara sesuai dengan apa yang termuat dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Bahwa tugas TNI adalah dalam rangka menjaga kedalatan, menjaga keutuhan wilayah NKRI, melindungi segenap bangsa, tupah darah Indonesia dari ancaman, gangguan, dan hambatan yang datang dari luar maupun dalam negeri. Dan fungsinya itu sendiri adalah dalam rangka penangkal, penindak, dan pemuli. Sedangkan dalam Undang-Undang TNI tersebut, dalam Pasal 7 juga kita sudah diamanatkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasi tersebut, ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Dan semuanya dilaksanakan dengan keputusan politik negara. Pak Panglima, pasti masyarakat semua sekarang ingin tahu sebenarnya apa sih prioritas TNI di era sekarang? Iya. Kita melihat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Dua per tiganya adalah laut, sepertiganya adalah daratan. Dan Indonesia juga memiliki tanggung jawab menjaga perbatasan. Tiga perbatasan darat, artinya adalah perbatasan darat itu ada tiga negara kita. Kemudian perbatasan lautnya sendiri kita bersinggungkan dengan sepuluh negara. Sehingga kalau kita lihat dalam tugas tersebut, yang paling kita perlukan adalah alat-alat deteksi, surveillance. Bayangkan bagaimana kita bisa mengalvasi wilayah Natuna Utara. Kemudian wilayah-wilayah di Selat Malaka. Kemudian wilayah-wilayah di Timur. Tanpa adanya alat-alat tersebut, tentunya kita tidak bisa memantau apa yang terjadi di sana. Jadi alat tersebut diantaranya adalah, bisa juga sebetulnya yang paling utama adalah satelit. Tapi satelit kan sampai saat ini kita harus juga terus mencari satelit-satelit model apa yang harus bisa kita miliki. Tapi yang jelas dalam restra-restra TNI, restra pertama, restra kedua, TNI sudah mengajukan adalah alat surveillance seperti UEV. Kemudian UEV pun ada yang bersifat memiliki keemuan mali. Kemudian yang taktis. Kemudian juga kita punya radar-radar pantai, radar-radar udara, entah itu radar pasif maupun radar aktif. Dan termasuknya, termasuk di dalamnya adalah kita juga membangun kekuatan pengempur ya. Untuk menghancurkan sasaran apabila kita menemukan sasaran-sasaran itu yang tujuannya adalah untuk mengancam kedulatan negara. Ya, Pak Hadi kalau dulu pada saat kita memperjuangkan kemerdekaan, ancaman itu terlihat sangat nyata. Jadi perangan penjajahan, namun di era sekarang ini mungkin ancaman itu sedang berbeda. Sebenarnya apa sih ancaman yang sangat luar biasa di era sekarang ini? Ya, ancaman yang sangat luar biasa saat ini adalah, yang jelas adalah ancaman terhadap berita-berita bohong ya. Ya, diantaranya adalah itu. Kemudian yang kedua adalah ancaman terkait dengan perbatasan, konflik perbatasan ya. Dan yang ketiga adalah ancaman teroris. Dan sebetulnya ada ancaman lagi adalah ancaman adanya bencana alam. Apalagi wilayah kita adalah ring of fire. Ya, ya itu. Dan sifat ancamannya pun sangat berbeda saat ini ya. Kadang-kadang kita tenang tiba-tiba terjadi. Satu, ancaman atau kejadian yang langsung menanjak. Sifatnya adalah eskalatif. Das, dan sudah eskalatif ditambah lagi mix bermacam-macam. Ada ancaman teroris, juga ada ancaman bencana alam. Dan ancaman-ancaman separatis ya. Dan dengan tempo yang panjang ya, eskalatif, mix, dan tenornya cukup panjang. Nah, disitulah kita memerlukan satu strategi bagaimana menghadapi ancaman-ancaman tersebut ya. Kita memiliki operasi yang namanya operasi kinetik, operasi tempur dan operasi non-kinetik. Ya, operasi non-tempur itu bisa juga dilaksanakan adalah bagaimana merebut hati dan pikiran rakyat. Supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang mengancam kedalatan negara. Ya, contohnya adalah datang ke satu wilayah. Kita mengharapkan begitu lihat ada pakaian doreng masuk, mereka merasa tenang, merasa nyaman. Dan rasa nyaman, rasa tenang inilah yang akan juga menjadi virus. Kepada mereka semua yang memiliki niat, ingin memberontak lain sebagainya, ya. Dia tahu bahwa masyarakat sebetulnya memerlukan TNI, mereka akan berbalik ya. Operasi kesehatan, operasi untuk bagaimana mendidih, ya. Bagaimana kita mencari bertani di wilayah-wilayah. Itu bagian dari operasi non-kinetik. Namun operasi kinetik pun kita siapkan apabila memang sewaktu-waktu, ya. Sewaktu-waktu dalam tanah petik itu diperlukan, ya. Ya, tergantung kita, ya. Tergantung kita artinya apabila media juga mengatakan bahwa itu separatis itu dengan selalu menyebutkan separatis-separatis, padahal mereka sendiri juga sebetulnya tidak begitu banyak, ya. Tidak begitu banyak. Semuanya bisa kita atasi. Pertama, tadi Anda minggung mengenai hoax. Ini kan sebuah ancaman yang luar biasa di era sekarang ini yang kita tahu semua. Bagaimana sih Panglima kesiapan TNI untuk menghadapi ancaman tersebut? Apalagi tahun ini adalah tahun politik. Ya, untuk menghadapi ancaman hoax, TNI tidak bisa sendiri. Harus kita berkaitan sama dengan Kementerian Lembaga dalam bentuk adalah Satgas Anti-Hawk. Sehingga ada berita apa saja, dapat informasi, katanya dari lembaga atau kementerian atau instansi yang lain, kita akan sampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga segera diklarifikasi atau di-take down. TNI sendiri memiliki badan cyber untuk memantau apakah mendapatkan serangan hoax, berita yang tidak benar, dan sebagainya. Apabila berita itu menyangkut dengan kepentingan TNI, tapi yang melakukan adalah dari pihak bukan militer, kita bekerjasama dengan kepolisian. untuk segera meninatlanjuti dan menyampaikan hal itu tidak benar. Yang benar adalah ini. Oke, Pak Lima, kita akan lanjut terus, tapi bisa berikut ini, di 30 menit. Terima kasih telah menonton!